Wanita cantik yang satu ini sangat fokus dalam menjalani apapun yang ada di dalam kehidupannya. Dia tidak suka berada di dalam zona nyaman. Setiap tantangan dijadikan ajang untuk mencapai kreativitas yang tertinggi. Ibu Shirley Nangoy menjadi tamu saya di episode kali ini. Bersama saya, Marcela Lumoa di acara Woman Breakthrough, program inspiratif Wanita Kristiani Indonesia. Di sinergia, kita tidak hanya membangun perusahaan. Kita juga mengembangkan diri, empowering people, bertumbuh bersama untuk menjadi manusia yang lebih baik. Lebih powerful, menjadi diri sendiri. Menghargai perbedaan dan menjadikan kehidupan lebih berbahagia, lebih sejarah. Kemewahan tertinggi adalah berbagi. Kesuksesan tertinggi adalah melayani. Prestasi tertinggi adalah pengorbanan. Semuanya untuk mencapai kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan tanpa bersyukur. Dan melalui kekuatan doa, kita bisa mencapai keseimbangan dalam hidup. Selamat datang di Woman Breakthrough. Bersama saya, Marcela Lumoa. Dan kali ini kita kedatangan wanita cantik yang menjadi narasumber saya di episode kali ini. Selamat datang untuk Ibu Sherly Nangoy. Ya, thank you. Terima kasih sudah hadir menemani saya nih, Ibu Sherly. Senang banget bisa diajak, membagi di sini. Nah, seperti kelihatan ya, memang Ibu Sherly ini berasal dari Menado ya. Kalau tidak salah, memang wanita Menado itu yang saya dengar nih ya. Itu cantik-cantik begitu ya, yang saya dengar sih begitu ya. Thank you, thank you. Amin, amin ya. Jadi, kita akan ngobrol dengan Ibu Sherly. Ceritanya itu sangat luar biasa. Nah, seperti bisa kita lihat, pemirsa bisa lihat bagaimana Ibu Sherly ini, usianya itu tidak menggambarkan, apa ya, maksudnya secara kelihatan di luar dengan usianya itu, itu sangat jauh gitu ya. Jauh gitu ya. Lebih, ini kelihatannya tuh nggak beda jauh sama saya usianya, tapi ternyata enggak ya, Bu ya? Enggak ya. Enggak. Enggak double kan? Enggak. Jadi memang Ibu Sherly ini kan terkenal sebagai businesswoman atau wanita karir ya. Nah, pertanyaan pertama mungkin dari saya, kenapa sih memilih jadi wanita karir Ibu Sherly? Kenapa memilih jadi wanita karir? Apa namanya, kan kita dikasih talenta sama Tuhan untuk bekerja. Jadi kalau misalnya kita nanti cuma diam di rumah aja, nanti kan kita tidak memanfaatkan dan tidak memberikan kembali apa yang Tuhan sudah berikan pada kita untuk masyarakat ya. Oke, jadinya memang panggilannya juga sebagai wanita karir berarti Ibu Sherly ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa yang dipilih itu bidang kecantikan? Kan bisa mungkin bidang lain ya, otomotif atau IT mungkin. Kenapa bidang kecantikan? Awal mulanya sampai bisa masuk ke bidang kecantikan ini, mungkin karena saya kan belajarnya marketing. Oke. Jadi kebetulan kan dengan produk-produk kecantikan ini banyak sekali terpakai ilmu marketingnya. Oke. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, saya sangat menyukai keindahan, suka dengan apa namanya beauty ya. Jadi itulah mungkin yang membuat kenapa jadinya masuk ke bidang kecantikan. Sebelumnya, sebelum akhirnya punya perusahaan sendiri, Ibu Sherly apakah pernah bekerja sebagai marketing tetapi bukan di dunia kecantikan? Apakah pernah berkarir? Ya, waktu pertama kali sih, apa namanya, bekerja di industri kertas ya. Dan kalau di industri kan, istilahnya ilmu marketing yang kita pelajari itu kurang terwakili. Kita kurang bisa berekspresi, karena sudah monoton gitu ya. Berarti pernah istilahnya di bidang lain, sampai akhirnya balik kembali di dunia kecantikan. Nah, kalau ngomongin kecantikan, untuk Ibu Sherly itu cantik itu definisinya seperti apa sih? Cantik itu harus cantik luar, cantik dalam. Karena semua yang kita make up style ya, style itu tuh lebih kepada outer beauty. Dan itu kalau misalnya dalamnya nggak kelihatan, nanti ketika kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain, tetap kok kayaknya jelek gitu, nggak bisa bagus gitu ya. Jadi, internal dan eksternal. Harus holistik gitu. Holistik. Saya lihat Ibu Sherly ini kan pasti sibuknya sangat luar biasa. Bagaimana tuh menjuggle, apa ya, maksudnya bagaimana membagi waktu mungkin sebagai wanita karir untuk Ibu Sherly? Iya, maksudnya antara keluarga dan perusahaan ya. Bagi waktu, kalau untuk keluarga, saya selalu mengutamakan itu quality time dengan anak-anak ya. Jadi, supaya kita bisa nyambung. Dan tentunya, apa, priority ya. Bekerja itu harus berdasarkan priority. Apa yang urgent, apa yang prioritas, itu yang kita dulukan gitu. Nah, kalau untuk me time sendiri, apalagi sebagai seorang business moment itu kan jarang sekali pasti dapat waktu untuk quality time untuk diri sendiri. Kalau Ibu Sherly lebih senangnya melakukan apa kalau quality time? Quality time ya. Untuk sendiri ya, bukan untuk keluarga. Maksudnya untuk relaksasi gitu. Lebih senang apa ya? Iya, saya nih orangnya suka adventure. Oke. Jadi, kalau untuk me time saya, apa namanya, biasanya ganti-ganti. Oke. Kadang suka jalan sama teman-teman gitu ya. Suka, apa namanya, traveling, baca buku. Oke. Kemudian juga kadang-kadang saya ngambil kursus juga. Oh gitu? Kursus apa? Kursus melukis, kursus dancing, macam-macam gitu. Saya pikir adventurer tuh kayak, Ibu tuh banjir jumping, skydiving. Gak yang sampai kayak gitu ya. Gak. Yang jalan-jalan aja lihat sesuatu yang baru. Kemudian kita ke country yang unik, kemudian kita explore culture-nya, explore apa namanya, bagaimana kehidupan di sana gitu. Oke, jadi memang lebih senang traveling dan sebenarnya lebih lihat dunia luar jadi kelihatannya. Iya, betul. Oke. Nah kalau untuk Ibu sendiri, sebagai wanita pekerja, kan banyak sekali kan di Indonesia juga yang sebagai wanita pekerja. Banyak juga yang beranggapan bahwa kalau wanita pekerja itu agak, apa, jadi keluarga tuh jadi rada tertinggal kan gitu. Nah setuju gak sih dengan anggapan itu? Sebenarnya itu sih cuma tergantung kita bagi waktunya ya. Dan bagaimana kita membuat semuanya itu bisa comfort gitu dengan kesibukan kita gitu. Dengan memberikan penjelasan, saya yakin keluarga juga bisa mengerti gitu ya. Dan ternyata Ibu Sherly tidak hanya ke dunia kecantikan. Pernah di suatu masa dalam hidupnya, beliau berkecimpung dalam dunia pertanian. Betul ya Ibu ya? Perkebunan. Eh perkebunan. Nah kita nanti akan kembali di segmen yang kedua nih Ibu Sherly. Karena Ibu Sherly akan lebih banyak menceritakan tentang dirinya. Plus, kenapa kok bisa di suatu masa itu tertarik di dunia pertanian ya? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Moment Breakthrough. Oke. Selamat menikmati. Masih bersama saya Marcella Lumoa dan juga Ibu Sherly Nangoy di Moment Breakthrough kali ini. Tadi sebelum break, sempat kita menyanggung, menyanggung, menyinggung maksud saya. Menyinggung tentang Ibu Sherly pernah, atau bukan masih ya sampai sekarang, memilih juga terjun ke dunia pertanian, perkebunan. Nah boleh cerita nggak? Kenapa sih kok dari kecantikan ke perkebunan itu kan rada jauh ya Bu ya? Dari yang biasanya lihat makeup, produk-produk kecantikan, tiba-tiba yang melihat fertilizer, dengan gitu kan, hama, itu kan beda banget. Gitu ya. Iya makanya. Nah itu kenapa bisa begitu? Ya, sebenarnya kan apa namanya kecantikan sama perkebunan ya tepatnya. Itu ada korelasinya, korelasinya kan sama-sama beauty juga. Tapi yang satu beauty-nya buatan, yang satu keindahan dari Tuhan. Oh i see, oke. Ya, tapi apa namanya, kita kan di perusahaan itu kesibukan cukup tinggi ya dengan memimpin perusahaan dengan orang begitu banyak, dan di running dengan speed yang sangat tinggi, itu apa namanya, benar-benar terkuras lah semua energi gitu ya. Dan speed yang tinggi itu mungkin perlu keseimbangan. Jadi dengan kita di kebun, di alam, itu kan kita lebih relax, lebih peaceful gitu. Jadi untuk lebih harmoni dan punya keseimbangan lah dalam hidup gitu. Oke, jadi itu salah satu pelarian mungkin ya, tanda kutip ya. Istirahat sejenak kali ya. Kalau boleh tahu, apa yang ditanam nih? Kita menanam pohon jati. Oh, pohon jati. Tapi yang di Manado itu, kita perkebunannya cukup kompleks ya. Ada cengkeh, ada kelapa juga gitu, macem-macem ya. Jadi di luar kota ya, kebanyakan di mana? Di Manado? Di Manado dan di Gunung Putri di Bogor ya. Oh, ini berarti dari hasil ini ya? Dari pohon, dari kun, gak? Luar biasa ya. Pantasan cantik-cantik pohonnya. Oh, gitu. Nah, apa yang membedakan nih, Bu? Saya tahu, ini kan salah satu apa yang buat, mungkin bukan relaksasi ya, tapi sebagai penyeimbang. Penyeimbang, ya. Penyeimbang dari mungkin kepenatan, dari stres, pekerjaan. Tapi kalau dari sisi, tapi kan didalami secara serius. Yang membedakan dalam sisi manajemennya apa tuh, Bu? Di dunia kecantikan dengan di dunia pertanian? Ya, mungkin yang membedakan adalah people-nya ya. Dengan tingkat edukasi yang tidak sama, tentunya membutuhkan skill yang berbeda gitu. Untuk bisa mengelola dua bisnis yang berbeda ini. Oke, dan itu siapa yang memberikan ide pertama kali kalau boleh tahu? Ide-nya sih cuma, apa ya, dari teman-teman gitu kan, untuk masuk ke perkebunan ini ya. Kebetulan kan, apa namanya, ada teman yang sudah mulai duluan. Dan kebetulan juga dari orang tua saya juga kan, udah mulai juga gitu. Jadi, kita tinggal melanjutkan aja. Oh, karena saya berpikirnya kan kalau butuh keseimbangan alam dan lain-lain, mungkin orang lebih berpikir bikin villa di puncak atau apa gitu ya. Tapi kalau ibu malah jalurnya rada... Rada berbeda ya. Rada berbeda ya. Karena saya menemukan, apa namanya, interest ya. Untuk berinteraksi dengan orang-orang di kebun gitu loh. Untuk bersama dengan mereka membangun dari sesuatu yang nggak ada juga kan. Terus tiba-tiba hijau bagus begitu kan, itu suatu kebahagiaan juga. Dari tahun berapa kalau boleh tahu ibu? Itu dari tahun 2010 ya. 2010. Dan itu banyak memperkerjakan orang lokal berarti ya? Ya, yang di sekitar situ aja. Oke, oke. Tahun 2011 itu masa comeback-nya lagi ya, ibu Sherly ke dunia kecantikan. Lebih fokus di situ begitu ya. Kenapa tuh balik lagi? Balik lagi ya. Balik lagi jadi lebih mungkin lebih fokus gitu ya. Lebih fokus. Balik lagi karena apa ya, namanya kita dalam industri, kita berinteraksi dengan mitra, dengan klien ya, mereka nggak bisa lepas begitu aja gitu. Jadi ketika dari mitra kerja kita punya inovasi baru, mereka mengembangin saya untuk yuk kita bareng-bareng gitu. Terus klien juga lama, ayo dong katanya bikin sesuatu acara yang baru, bikin inovasi baru lagi supaya salon-salon di Indonesia ini nggak ketinggalan sama yang di luar. Oke, jadi memang demand dari klien itu juga banyak ke ibu ya. Tantangan yang terberat apa sih Ibu Sherly kalau kita, ibu ya terutama dalam, karena di dunia kecantikan juga kan market-nya besar dan tantangannya kompetitor banyak. Ya, kompetisinya banyak ya. Kompetisinya banyak. Tantangan terbesar kalau untuk ibu sendiri yang dihadapi secara personal itu apa? Yang paling banyak menghabiskan waktu sebenarnya adalah, apa namanya, people ya, SDM ya, karena mesti panjang sabar lah istilahnya untuk bisa bekerjasama dan bisa memimpin mereka gitu. Yang dihadapi juga banyak kan orang-orang. Kalau kompetitor sih relatif ya dalam industri itu kalau kita istilahnya, kayak kita main badminton lah, kalau kita nggak punya lawan main kan masa main sendirian ya kan. Nah, dengan adanya kompetitor itu kita bisa lebih inovatif gitu kan, bisa lebih kreatif gitu dalam hal membuat strategi marketing, kemudian membuat inovasi produk, inovasi servis yang untuk klien-klien kita terapkan di salon gitu. Kalau peranan keluarga ibu Sherry dalam mendukung pekerjaan ibu, karena kan pekerjaan ibu juga pasti demand banyak waktu, effort juga ya. Nah, peranan keluarga gimana nih ibu? Kebetulan anak saya kan kembar tiga. Waduh, banyak. Jadi mereka gede di dalam waktu, maksudnya bersamaan. Bertumbuh dalam waktu yang bersamaan gitu kan, jadi tiga ini kalau nanya gitu kan nggak mau ngalah gitu ya. Maunya bisa terlayani bersama-sama. Tapi anak-anak selalu saya libatkan di dalam pekerjaan, supaya mereka paham bahwa maminya tuh nggak cuma jalan-jalan pesiar-pesiar aja gitu kan, tapi ini bekerja. Dan sambil kita bersama-sama itu kita membangun quality time dengan mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka gitu. Makanya banyak waktu juga dibagikan buat keluarga ya. Kalau sama anak-anak tuh sebenarnya lebih gampang. Yang penting kita banyak dengerin aja dia ngomong apa. Jadi baru nanti kalau misalnya perlu dibutuhkan, kita bisa memberikan arahan yang sesuai gitu kan. Nah kalau hubungan ibu dengan, tadi kita bicara tentang hubungan ibu dengan keluarga, dengan karyawan, dengan partner, dan lain-lain. Kalau bagaimana ibu membangun hubungan dengan Tuhan secara spiritualitasnya? Itu gimana, Bu? Kalau dengan Tuhan, itu apa, saya selalu mengandalkan kekuatan doa. Nah, tapi doa ini bukannya kita berdoa pada Tuhan, kemudian kita minta ini, minta itu. Tapi di saat hening, di saat tenang itu, dalam doa itu kita selalu bertanya, apa sih perutusan kita? Apa sih yang Tuhan inginkan dari kita? Nah biasanya justru itu menjawab apa yang kita minta sama Tuhan. I see, I see. Jadi memang ibu membangun kehidupan doa berarti dengan Tuhan ya. Dan ternyata ibu Sherly ini, selain memikirkan bisnis, juga punya hati untuk melayani ya, Bu ya. Tapi kita akan bahas nanti setelah yang ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Woman Break. Terima kasih. Hari ini kita akan menyerahkan donasi yang terkumpul dari Sahabat Salon Sudur Indonesia untuk membantu meringankan beban sahabat-sahabat kita yang ada di Kota Palu yang mengalami bencana tsunami dan kempa bumi yang baru lalu. Semoga kegiatan ini bisa mempererat solidaritas dan kebersamaan para sahabat salon yang ada di seluruh Indonesia dan tergabung dalam sinergia The Club. Masih bersama saya, Marcela, juga ibu Sherly Nangoy di Woman Breakthrough hari ini. Dan tadi sebelum kita break, sempat berbicara tentang ternyata ibu ini tidak hanya memikirkan bisnis saja, tapi juga punya hati untuk melayani. Nah, ini dia nih. Kenapa ibu bisa punya hati, bisa mau pada akhirnya memilih untuk melayani? Itu latar belakangnya bagaimana? Ya, karena kita hidup kan biasanya suka punya values atau quotes yang kita pakai untuk dasar kita berkarya gitu kan. Saya berprinsip bahwa kemewahan tertinggi itu adalah berbagi. Kemudian dari situ kita berpikir bahwa tidak cukup hanya dengan beli barang-barang mewah atau dalam luksuris, dalam kecantikan yang biasa kita jalanin gitu ya. Ternyata lebih mahal lagi gitu ternyata kalau kita harus berbagi dengan orang lain gitu kan. Dan untuk berikutnya adalah kesuksesan tertinggi itu adalah melayani. Nah, bentuk-bentuk pelayanan apa nih yang ibu Sherly jalankan? Oke. Kalau pelayanan yang kita kerjakan di company ya, kita pertama tuh kita juga kerjasama dengan kementerian pemberdayaan wanita. Kita masuk ke penjara-penjara wanita untuk memberikan mereka keterampilan hairdressing. Jadi kalau mereka keluar nanti dari penjara, itu bisa bekerja di salon atau bahkan buka salon sendiri. Wow, oke. Selain itu apa lagi itu? Selain itu kita juga membantu klien yang mau buka salon, yang baru pertama kali terjun di bisnis ini, kita juga edukasi mereka, berikan mereka keterampilan supaya mereka bisa men-support keluarganya untuk sehari-hari. Ini apa nih ibu yang melatar belakangi ibu Sherly membantu? Bahkan saya dengar ibu kan mau empower para wanita. Sehingga mereka bisa menjadi orang yang independen ya, dan juga bisa membantu keluarganya. Nah, ini kenapa nih ibu Sherly? Secara personal alasannya. Karena banyak wanita yang tidak terakses ya, dengan informasi, dengan ketampilan, dan sekalipun mereka terakses, kadang-kadang mereka suka dalam situasi yang, apa ya, yang hopeless lah gitu ya, yang aduh nggak tahu mesti gimana ya. Kadang kan kalau masalah datang pada saat yang sama, begitu banyak gitu ya, dimana dia mungkin dalam kesulitan, kemudian dia punya anak, dan kebetulan mungkin suaminya sedang tidak bisa bekerja gitu ya, atau kehilangan suami gitu kan. Biasanya wanita tuh suka down gitu, dan untuk bangkit kembali tuh, butuh bantuan dari sesamanya, dari orang sekitarnya gitu loh, bagaimana dia bisa bangkit lagi gitu. Nah, ini ada, kalau nggak salah saya sempat dengar ada cerita ya ibu ya, ibu membantu ada seorang ibu yang buka salon di rumah petaknya begitu ya. Itu gimana cerita ini, bisa di-share? Iya, itu dia cerita ke kita aja. Sebenarnya kita nggak tahu bahwa situasi dia sampai sedemikian parahnya gitu ya. Tapi ketika dia sudah sukses, dan dia cerita ibu ingat nggak dulu, saya tuh katanya, ketika suaminya meninggal gitu ya, dia benar-benar nggak tahu lagi mesti gimana, dan buka salon, kemudian dia buka salon, dan apa namanya, istilahnya tuh, dia cuma punya ruang satu kotak gitu ya, dia tidur di situ, makan di situ gitu ya anak-anaknya, dan dia kalau siang dia angkut semua kasurnya, dia bukalah salon gitu. Di rumah petaknya dia itu ya. Nah, jadi istilahnya kalau nggak ada orang yang masuk tuh, ya anaknya makan di tetangga gitu. Jadi, untuk ibu membantu itu dalam sisi apa nih buka? Kita bantu pertama dengan edukasi ya, dengan edukasi. Training, training, kemudian juga dengan produk gitu. Oh, ibu supply produk juga ke salon-salon. Tapi kan kalau misalnya dia, apa istilahnya masih dalam kondisi yang sulit gitu kan, kita bantu gitu. Oh, dan ini ibu lakukan di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Kebetulan, waktu kemarin kejadian Palu, Gempa, itu kan satu kota ya, habis semuanya. Nah, itu juga kita turun ke sana, bantu salon-salon di sana, kita kumpulkan uang juga. Bahkan dari salon-salon seluruh Indonesia, di dalam komunitas kita tuh berkumpul, dia kumpulin uang, kita kasih ke mereka minimal untuk nyambung hidup lah gitu kan, selama 1-2 bulan ke depan. Kemudian setelah dia sudah bisa beroperasi kembali, kita bantu dengan peralatan, dengan produk juga gitu, supaya bisa maju. Oh, makanya saya bisa lihat bahwa ini, kenapa ibu tetap berkarir di dunia kecantikan, juga salah satu ini drive-nya ibu Sherly ya, untuk bisa, istilahnya memberkati begitu banyak orang di seluruh Indonesia. Kan kita cuma titipan, kita udah dikasih karunia, bisa, mampu, itu mesti kita kembalikan gitu, kepada society, kepada masyarakat. Nah, ini yang saya juga dengar, bahwa ibu Sherly ini, ternyata juga, banyak punya kata-kata inspirasi yang diciptakan sendiri, quotes-quotes ya. Boleh dong di-share dengan kita, quotes-quotes apa di-share? Quotesnya itu, jadi yang tadi, kemewahan tertinggi adalah berbagi. Oh, berbagi. Kemudian kesuksesan tertinggi adalah melayani. Dan prestasi tertinggi, itu adalah pengorbanan. Dan itu ibu jalankan tiap hari ya, dalam kehidupan ibu Sherly. Nah, semuanya itu kan, target utama kita mau kemana? Hanya untuk meraih kebahagiaan. Dan dengan quotes seperti itu, hanya mungkin bisa kita jalankan, apabila ada, apa nama, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan, melalui kekuatan doa. Oke. Kalau ibu lihat sekarang ini, apa sih yang masih ingin ibu capai, ibu raih, baik dalam hal pekerjaan, maupun juga dalam pelayanan? Masih banyak ya. Pelayanan itu di mana-mana, masih banyak lah, namanya kita hidup di, apa namanya, di masyarakat yang begini majemuk ya, di Indonesia gitu kan, banyak sekali pelayanan yang masih bisa kita lakukan, kita bisa, apa namanya, membantu anak-anak yang masih membutuhkan beasiswa, kita bisa membantu orang tua yang, yang apa, yang kesulitan gitu kan, orang tua. Bahkan saat ini kita lagi, apa, punya project, itu untuk membantu sekolah guru-guru agama. Oh, wow. Sekolah untuk guru-guru agama. Ini sedang, sedang, sedang dalam tahap, seluruh Indonesia. Kebetulan ini, sekolahnya di Manado, ya, dan di seminari ya, jadi nanti guru agama ini, kan istilahnya tuh, agama itu adalah pendidikan dasar, untuk membentuk moral society ya, supaya hidup penuh cinta, penuh kasih, dan bisa berbagi. Jadi, kita membantu mereka, biaya hidupnya aja. Karena kan, kalau untuk ilmunya, itu sudah, apa, sudah bisa dikelola oleh seminari. Jadi, support mereka punya hari-hari ya. Wow. Kalau, mungkin, saya yakin pasti banyak sekali, ayat-ayat favorit ya Bu ya, yang menjadi pegangan Bu Sherly. Tapi, apakah ada satu, yang benar-benar menjadi, remah buat Bu Sherly? Ayat favorit ya? Banyak sebenarnya ya. Banyak banget gitu, ayat-ayat favorit. Apa namanya, salah satu yang, yang apa, yang paling berkesan itu, yang, apa namanya, ketika kita ditampar pipi kiri, kita harus kasih pipi kanan. Kan, kalau kita hidup gitu ya, aduh gimana ya, wabro-bobro ditampar pipi kiri gitu. Baru, baru ini aja kita udah bisa, baru perkataan aja udah panas. Udah bisa marah gitu kan. Betul, betul. Nah, ternyata, ayat itu punya nilai yang, sangat bagus, yang sangat baik gitu ya, dari zaman dulu kala, kita diajarkan, bahwa, apa namanya, hidup itu harus, humble. Betul. Harus rendah hati. Nah, dengan rendah hati itu, justru kita gak akan, pernah, apa, kekurangan. Betul. Pasti akan hidup dalam, kelimpahan. Wow, oke. Mungkin satu lagi ya. Maksudnya, bakal banyak banget gitu, kalau kita humble. Iya. Kita banyak baik ilmu, baik apapun. Mungkin yang terakhir nih, Untuk mereka yang mungkin, wanita-wanita di luar sana, pemirsa, woman breakthrough, yang sedang merintis usaha, kan tidak mudah pastinya ya. Pesan apa yang mau Ibu sampaikan? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajar itu, apa namanya, itu adalah satu, apa, mindset. Jadi kalau kita, belajar terus-terusan, pasti kita bisa mencapai, apa yang kita inginkan. That's right. Terus, apa namanya, doa, kekuatan doa. Itu penting banget. Karena, di doa itu, kalau kita punya keinginan, ketika kita, apa namanya, berserah, menyerahkan semuanya, pada Tuhan gitu ya, pasti dia akan bicara. Nah, saat dia bicara itu, kita mesti mendengarkan. That's good. Ibu Sherly, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, kita sudah diundang di sini juga. Saya percaya, pasti, siapapun yang menonton Ibu Sherly, hari ini, pasti akan merasa, terinspirasi, dan juga terberkati. Jadi sekali lagi, terima kasih Ibu Sherly ya. Terima kasih, Seria. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, dan, that's it. Untuk Moment Breakthrough kali ini, kita akan ketemu lagi, di episode-episode selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax, Sub indo by broth3rmax,